Pada hari Senin, 19.04, sekitar jam 030 waktu Indonesia Barat, datang dua orang laki-laki yang sedang mengantar seorang pasien perempuan inisial dir dalam kondisi sakit dengan menggunakan mobil sewa online atau traksi online. Selanjutnya oleh security diarahkan ke IGD, dan pasien teriak teriak kesakitan karena penanganan lama. Jelasnya, pasien, kata Yuli, kemudian mendapatkan penanganan medis dengan disuntik obat. Namun, selang satu jam si pasien kembali merasa kesakitan dan berteriak. Hal itu memicu kemarahan dua orang laki-laki yang mengantar. Akhirnya mereka terlibat cek-cok dengan security dan perawat. Pasien disuntik oleh perawat dengan obat penenang dan pasien sudah tenang. Tapi selang satu jam pasien merasa kesakitan lagi dan teriak-teriak. Selanjutnya dua orang yang mengantar pasien tersebut marah-marah ke security dan perawat. Urainya, polisi, kata Yuli, juga turut melakukan pendalaman kasus di rumah sakit dengan meminta keterangan security dan perawat. Berdasarkan keterangan security, kata Yuli, tidak ada kontak fisik saat kejadian tersebut. Penjelasan security yang bertugas malam itu, tidak ada kekerasan fisik. Cuma cek-cok adu mulut antara security dengan pengantar pasien yakni dua orang laki-laki itu, katanya. Pasien dan dua orang yang mengantar kemudian pergi rumah sakit sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat Dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Akea warna putih dengan nopola B1390Q. Hasil pemeriksaan keidentitas kendaraan sesuai TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, bahwa mobil tersebut sudah dijual, sudah pindah tangan. Petugas sedang melakukan penyelidikan, mencari informasi kepada siapa kendaraan itu dijual, bebernya, sampai dengan saat ini. Lanjut Yuli, dari pihak RSA UGM belum membuat laporan atas peristiwa itu karena merasa tidak dirugikan. Termasuk keluarga pasien memposting di Facebook juga belum membuat laporan. Seandainya nanti membuat laporan polisi, tentu polisi akan mempelajari, melihat apakah peristiwa itu cukup untuk dilakukan penyelidikan dan penyelidikan. Sementara kami belum menerima laporan secara resmi dari pihak rumah sakit ataupun dari keluarga pasien, pungkasnya. News.detik.com jadi bagaimana menurut Anda? News.detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih.